Intro Hei Ayo simak pantun roheni bersama Membiasi Salah Gap Berdasarkan bacaan hari ini Selasa 31 Januari 2023 Beringetan Santo Uranus Bersum Dari Injil Markus Beringetan Ayat 21 Sampai 43 Saudara-saudari yang terkasih Bercinta Sabda Tuhan Pengalaman sakit adalah pengalaman yang tidak mengenakan Tetapi walaupun pengalaman sakit itu tidak mengenakan Para filsuf eksistensialis terutama Injil Merefleksikan pengalaman sakit sebagai sebuah pengalaman eksistensial Ketika orang sembuh dari sakit bagi Injil Dia mengatakan bahwa itu seperti orang bangkit dari kematian Sakit itu tidak mengenakan Tetapi sakit juga menyadarkan manusia bahwa itu adalah pengalaman yang tidak terpisahkan dari hidup manusia Yang akan diterima Dicalani Dan direngguh Terima kasih telah menonton 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 Saudara-saudari yang terkasih Bercinta Sabda Tuhan Anak kepala rumah ibadat Dan juga wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun Mengajarkan kepada kita bahwa sakit itu adalah pengalaman yang tidak terpisahkan dari hidup manusia Itu adalah pengalaman eksistensial seorang manusia Akan tetapi ada satu loncatan penting dari pengalaman Injil pada hari ini Yaitu bahwa selain orang mengalami bahwa ini adalah sebuah pengalaman eksistensial yang harus diterima, direngguh dan dijemput Tetapi ada satu hal penting bahwa iman akan menyelamatkan orang yang berada dalam situasi sakit Dalam situasi yang tidak membinakkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan benas-benasnya mulai tumbuh Dengan menjelamah jumlah-jumlah Yesus Perempuan yang sakit itu akan sembuh Saudara-saudari yang terkasih bercinta sabda Tuhan Tentang pengalaman sakit Kita juga akan mendengarnya pada Injil hari ini Dalam Injil pada hari ini Diketengahkan kepada kita dua kisah Anak seorang kepala rumah ibadat yaitu Yairus yang menderita sakit Dan juga seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan Sudah 12 tahun lamanya Ada satu hal yang menarik Yang menjadi titik temu dari kedua kisah ini Yaitu iman Kepala rumah ibadat dan juga iman Seorang wanita yang sakit pendarahan Kepala rumah ibadat berkeyakinan Bahwa asal saja Yesus meletakkan tangannya Di atas kepala anaknya Maka dia akan sembuh Hal yang sama juga Berangkat dari keyakinan Perempuan yang sudah 12 tahun Menderita sakit pendarahan Keyakinannya berbunyi Asal saja Kujama jubai-jubanya Maka aku akan sembuh Dan dari isteri Jendulia Jelas bahwa iman mereka Telah menyelamatkan Mereka berdua yang telah sakit itu Rekreasi asik di Butang Bakau Pemandangannya tak membuat jengit Imanmu telah menyelamatkan Engkau Pergilah dan sembuhlah Dari sakitmu Saudara-saudari yang terkasih Bercinta-saudari Tuhan Hari ini bersama kereja Kita memperinati orang kudus Santo Yohanes Don Bosco Santo Yohanes Don Bosco Pernah berkata Hendaknya Apa yang Anda lakukan Pikirkanlah kemuliaan Tuhan Sebagai tujuan yang paling utama Dari Santo Yohanes Don Bosco Dan juga dari pengalaman Injil Pada hari ini Kita belajar satu hal penting Bahwa dalam pergumulan manusia Dalam rasa sakitnya manusia Dalam jatuh bangunnya manusia Tuhan tetap berada di samping kita Tapi yang paling penting adalah Di balik penderitaan kita Rasa sakit kita Yang mengerak kita Kita harus memikirkan Bahwa tujuan utama Tujuan yang penting Di dalam hidup iman kita Adalah mendakurukan Kehendak Tuhan Kemuliaan Tuhan Di atas segala kalanya Semoga kita menjadi Abdi-abdi Tuhan Yang setia Walaupun Walaupun Kadang-kadang kita diderah Oleh sakit Oleh penderitaan pati Oleh rasa ruka Tetapi Kita meyakinkan diri Untuk tetap berjalan Dan menguji kemuliaan Nama Tuhan 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 Dan menguji kemuliaan Iman Iman sempat Iman yang neguh Membuat yang mustahil Menjadi Nyata Iman warna bergadam Terima kasih Tetapi Tetapi